Intro Halo Sobat Militer Jumpa lagi bersama Calon Magister Channelnya para pengamat militer bos Kemesraan antara Indonesia dan Rusia Memberikan dampak yang sangat luas pada Nusantara Terutama di bidang alutsista dan pertahanan militer Sejak era Presiden Soekarno pada tahun 1960-an Indonesia termasuk negara yang sangat disegani oleh dunia Hingga dibawa ke pemimpinan Presiden Jokowi saat ini Merah Putih tetap merangkul Rusia sebagai mitra strategisnya Embargo militer Amerika Serikat beberapa waktu lalu Membuat Indonesia memalingkan perhatiannya pada negeri beruang merah Rusia Untuk urusan peremajaan alutsista Kita tahu sendiri ya bos, Indonesia pernah merasakan Penderitaan embargo dari Amerika Serikat Dimana jet-jet tempur kita yang buatan Amerika saat itu Tidak dapat melakukan maintenance maupun pembelian suku cadangnya Meski ditentang dan akan dijatuhi sanksi oleh Paman Sam Dan aliansinya, pemerintah tak bergeming dengan ancaman tersebut Selain sukses dengan kontrak pembelian 11 unit jet tempur Sukoe Su-35 Beberapa hal ini bakal didapatkan Indonesia jika mau bersekutu dengan Rusia Nah berikut ini adalah 5 hal keuntungan yang bakal didapatkan militer Indonesia Jika bersekutu dengan negara Rusia bos Oke sebelum kita lanjut ke pembahasan Jangan lupa subscribe dulu ya bos Agar kalian tidak ketinggalan info terupdate seputar dunia militer Yang pertama adalah kemudahan dalam membeli alutsista militer Seperti yang kita tahu Indonesia menggunakan skema imbal dagang Dalam pengajuan paket pembelian 11 unit pesawat tempur Sukoe Su-35 Rusia Totalnya mencapai 14 miliar dolar Amerika Serikat Atau sekitar 15,162 triliun rupiah Skema imbal dagang sendiri memungkinkan Indonesia membeli dalam bentuk barter Dengan sejumlah komoditas alam Seperti karet olahan, kopi, kakao, tekstil, teh dan alas kaki dan produk lainnya Bahkan katanya nih bos, jet tempur Sukoe kabarnya bisa ditukar dengan komoditas kerupuk bos Ya salam Intinya Indonesia akan dipermudah dalam pembelian alutsista Kita tahu sendiri ya bos, alutsista buatan Rusia memang sangat maju Terutama dalam bidang jet tempur dan rudal balistik bos Bukan tak mungkin Indonesia juga bisa mengembangkan rudal S-400 Seperti rudal Dongfeng China Yang merupakan turunan rudal S-400 dari Rusia Siapa tahu Indonesia juga bisa mengembangkan rudal balistik serupa melalui skema transfer teknologi ya bos Yang kedua adalah Indonesia bakal menjadi negara pemakai tenaga nuklir Dilansir dari beberapa artikel, Rusia tertarik untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia Karena negeri beruang merah itu menganggap Indonesia adalah mitra yang strategis di Asia Pasifik Mereka merasa perlu untuk meningkatkan kerjasama di bidang energi bos Hal tersebut bahkan ditegaskan oleh Ketua Dewan Federasi Majelis Federal Rusia 6 Matvienko Sayang Indonesia ternyata belum mampu untuk menerima energi nuklir sebagai bagian dari teknologinya Jika terrealisasi bukan tidak mungkin militer Indonesia juga bisa mengembangkan senjata berbasis nuklir Wah 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 kalau ini sih ngeri-ngeri banget ya bos Punya energi nuklir saja sudah kemajuan yang sangat pesat Apalagi senjata berbasis nuklir bos Bakalan ngeri-ngeri sedap Kemudian yang ketiga adalah Indonesia bakal disegani oleh dunia internasional Antara tahun 1959 sampai 1965 Indonesia sempat menjadi negara adidaya di kawasan Asia Tenggara Kekuatan militer di era Presiden Soekarno begitu kuat pada saat itu Dilansir dari jakartagriter.com Alusista seperti 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21 Fishbat 30 pesawat MiG-15 49 pesawat tempur hek subsonic MiG-17 26 pembom jarak jauh strategis TU-16 Tupolev Dan 10 pesawat supersonik MiG-19 menjadi andalan udara Indonesia pada saat itu bos Sementara di laut kapal kelas Ferdelof dengan 12 semeriam raksasa kaliber 6 inci menjadi kekuatan yang sangat mematikan Jika hal ini terulang kembali Indonesia bakal bangkit sebagai kekuatan baru di kancah global Wah 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 ngeri-ngeri ya bos Alusistanya untuk ukuran pada zaman saat itu Akankah masa kejayaan itu akan terulang kembali? Sepertinya bakalan sulit ya bos Mengingat ada ancaman katsa atau embargo dari negara adidaya seperti Amerika Serikat Yang keempat adalah menjadi penyeimbang kekuatan militer di kawasan Asia Tenggara Selama ini Indonesia dipandang sebagai negara yang unggul dari segi militer meski beberapa alusistanya tergolong tua Dilahsir dari globalfire.com, merah putih menduduki peringkat ke-16 militer Jauh di atas negara Asia Tenggara lainnya Terlebih jika Indonesia menjalin kerjasama yang erat dengan militer Rusia Tentu akan menciptakan poros kekuatan yang menjamin kestabilan di kawasan Asia Tenggara Jadi untuk ukuran Asia Tenggara sih Indonesia masih jago ya bos Namun ingat alusista milik Indonesia saat ini harus dimordenisasi bos Karena sudah banyak yang sudah tua Dan saat ini Indonesia masih kalah dari segi modernisasi alusista dari negara tetangga Yaitu Singapura maupun Australia Wah 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 kita doakan saja ya bos Semoga modernisasi alusista segera dilakukan Yang kelima adalah alih teknologi militer yang menguntungkan Indonesia Di antara negara maju di dunia hanya Rusia yang paling menunjukkan komitmennya untuk berbagi teknologi pertahanan Lewat sistem offset negara-negara berkembang seperti Indonesia Akan menerima transfer teknologi atau transfer of technology atau TUT Untuk merakit, merancang, memodifikasi serta memiliki lisensi Untuk mengeksplor kembali senjata hasil pengembangannya Jika berjalan dengan baik Mimpi Indonesia untuk membuat persenjataan canggih bisa segera terwujud Mungkin bisa menerapkan konsep amati, tiru, dan modifikasi Jadi bukan tidak mungkin negara kita Indonesia ini bisa produksi sendiri jet tempur macam Sukoye Atau bahkan rudal balistik sekalipun macam rudal S-400 bos Yang antar benua itu Bakalan ngeri-ngeri sedap dan tentunya bikin merinding negara-negara di kawasan bos Bayangkan saja jika hal di atas terwujud sepenuhnya bos Tentu kita akan segera melihat perubahan pada Indonesia Terutama dari sisi militer Kita doakan saja ya mengingat kondisi dunia yang penuh dengan konflik bersenjata Menjalin aliansi bersama Rusia merupakan poin plus bagi negara Indonesia Nah bagaimana menurut kalian sebagai para pengamat militer abal-abal Tentang keuntungan militer Indonesia jika bersekutu dengan Rusia Tentu para fansboy-fansboy Bapak Putin ini senang tentunya ya bos Nah bagaimana menurut kalian? Oke cukup sekian video kali ini Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar bos Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Tetap berbar dan salam baku hantam